Beberapa waktu yang lalu, Ine Basketball pernah membuat video tentang pemain tertua di IBL 2020. Pada kesempatan kali ini, saya akan membagikan teman dari video tersebut, yaitu pemain-pemain termuda di IBL 2020. Penasaran siapasajakah mereka? Kalau penasaran, langsung saja kita cek videonya. 10 Pemain Termuda di IBL 2020 Nomor 10, Brian Adapraditya Brian Adapraditya merupakan seorang senter setinggi 196 cm yang saat ini bermain untuk klub Satya Wacana Salatiga. Meskipun saat ini baru berusia 21 tahun, tetapi Brian rupanya bukanlah seorang pemain baru di IBL. Sampai saat ini, ia total telah melewati 4 musim di IBL, yaitu IBL 2017, IBL 2017-2018, IBL 2018-2019, dan yang terakhir, IBL 2020 yang saat ini sedang berlangsung. Sejauh ini, selama bermain sebanyak 9 pertandingan di IBL Pertamax 2020, Brian berhasil mencatatkan rata-rata 1 poin per game, 1,13 rebounds per game, dan 0,1 asis per game. Nomor 9, Henry Cornelis Lakai Henry Cornelis Lakai, atau yang biasa disebut juga Henki Lakai, merupakan seorang putra Papua yang lahir pada bulan Mei tahun 1998. Ia merupakan seorang pemain yang cukup hebat. Ia juga beberapa kali mampu menunjukkan performa yang apik pada beberapa pertandingan yang telah ia lewati. Saya sendiri agak kaget, mengetahui bahwa ia ternyata masuk ke dalam daftar 10 pemain termuda ini. Itu karena skillnya yang sudah seperti pemain veteran. IBL musim 2020 sendiri merupakan musim keduanya di IBL. Musim pertamanya adalah IBL 2017-2018. Lalu saat musim sedang berjalan, ia mengalami cedera ACL yang membuatnya harus absen di musim selanjutnya, yaitu musim 2018-2019. Di IBL musim 2020 inilah, Lakai resmi telah sembuh dari cederanya dan akhirnya bisa kembali bermain. Selama bermain pada 9 pertandingan di IBL 2020, Lakai berhasil mencatatkan rata-rata 8,3 poin per game, 4,6 rebounds per game, dan 1,6 asis per game. Sejauh ini, pertandingan terbaiknya di IBL 2020 adalah pada saat-saatnya wacanya berhadapan dengan Pacific Caesar pada tanggal 12 Januari 2020. Saat itu, Lakai yang bermain selama 32 menit berhasil membukukan 22 poins dan 4 rebounds. Ngomong-ngomong, saat itu ia juga berhasil memasukkan sekeluruh 11 tembakannya, atau artinya, ia memiliki fit-goal percentage sebesar 100%. Pemain asal kota Palopo, David Nuban. Saat ini merupakan pemain termuda ke-8 di IBL 2020 yang bermain untuk klub Satya Wacana. Shooting guard setinggi 187 cm ini merupakan salah satu pemain lokal andalan Satya Wacana. Ngomong-ngomong, nama David Nuban sendiri sempat masuk ke dalam daftar 18 nama pemain yang ikut pelatnas tim basket putra di tahun 2019. Saat itu, ia menjadi satu-satunya pemain dari Satya Wacana yang dipilih oleh kepala pelatih Ratsko Toroman. Sejauh ini, selama bermain sebanyak 9 pertandingan di IBL 2020, David memiliki catatan statistik 3,4 poin per game, 1,3 rebounds per game, dan 1,1 asis per game. Nomor 7, Tivan Eka Pradita Tivan Eka Pradita merupakan seorang rookie kelahiran tahun 1998 yang saat ini bermain untuk klub Bima Perkasa Jogja. Pemain asal Jawa Tengah ini merupakan seorang pemain yang bisa dibilang cukup bagus. Tivan sendiri juga merupakan salah satu rookie yang diprediksi dapat menjadi pemenang IBL Rookie of the Year 2020. Sejauh ini, pertandingan terbaiknya di IBL Pertamax 2020 adalah pada saat Bima Perkasa berhadapan dengan Amarta Hangtuah di Gorsitra Arena Bandung. Pada saat itu, Tivan yang bermain selama 16 menit berhasil mengoleksi 8 poin, 6 rebounds, dan 3 asis. Tim yang ia bela saat itu juga berhasil mengalahkan Hangtuah dengan skor 69-65. Nomor 6 Leonardo Evendi Rookie berbadan besar yang satu ini bernama Leonardo Evendi, dan ia merupakan seorang power forward untuk klub terbarunya IBL, yaitu Lofre Surabaya. Sejauh ini, Leonardo baru pernah dimainkan pada dua pertandingan di IBL 2020, yaitu pada saat Lofre berhadapan dengan Hangtuah pada tanggal 7 Februari, dan saat Lofre berhadapan dengan Pelita Jaya pada tanggal 8 Februari. Di pertandingan pertamanya, Leonardo yang bermain selama 5 menit tidak mampu mencetak apa-apa selain dua buah personal force. Ia baru bisa memberikan kontribusi berarti pada pertandingannya yang kedua, yaitu pada saat melawan Pelita Jaya, di mana saat itu, Leonardo yang bermain selama 8 menit berhasil menyumbangkan 7 poin. Ia juga memiliki fit goal percentage yang bagus pada pertandingan tersebut, yaitu sebesar 75%. Nomor 5, Reza Farid Azizi Reza Farid Azizi merupakan pemain kelahiran 8 Oktober 1998, yang saat ini bermain sebagai center di Satya Wacana Salatiga. Meskipun masih muda, tetapi pengalamannya di IBL sudah cukup banyak. IBL 2020 ini merupakan musim keempatnya di Liga Basket Indonesia, dan selama 4 musim bermain di IBL, ia hanya pernah membela satu buah tim, yaitu Satya Wacana. Sayangnya, kontribusi Reza dalam pertandingan di IBL musim ini kurang terlihat. Sejauh ini, Reza hanya memiliki catatan rata-rata 5,8 minit per game, 0,25 steals per game, dan 2,5 falls per game. Nomor 4, Dio Tirta Saputra Dio Tirta merupakan seorang ruki yang saat ini bermain di klub Lofres, Surabaya. Dio sendiri merupakan pemain yang cukup bagus. Ia beberapa kali berhasil menunjukkan penampilan yang apik. Hal ini dapat kita lihat pada saat turnamen pramusim IBL 2020, yaitu Piala Presiden 2019. Dio merupakan ruki dengan rataan poin per game tertinggi di Piala Presiden 2019. Ia memiliki catatan rata-rata 10,7 poin per game dan 5,3 rebounds per game. Ia juga beberapa kali berhasil menunjukkan performa yang apik pada beberapa pertandingan, seperti mencetak 10 poin pada pertandingan melawan Prawira, dan 15 poin pada pertandingan melawan Pacific Cesar. Untuk IBL 2020, sejauh ini, Dio yang memiliki rataan minit bermain sebesar 8 minit per game, berhasil mencatatkan rata-rata 1,7 poin per game, 1,4 rebounds per game, dan 0,5 asis per game. Nomor 3, Jonathan Pemain kelahiran 12 November 1998 ini, merupakan seorang center setinggi 189 cm, yang saat ini bermain untuk Pacific Cesar. IBL 2020 sendiri merupakan musim ketiganya di IBL. Ia telah memulai karir profesionalnya di IBL semenjak IBL musim 2017-2018. Lalu berlanjut ke IBL musim 2018-2019, dan saat ini, ia bermain di IBL 2020. Meskipun memiliki wajah yang agak kebarat-baratan, tetapi Jonathan ini merupakan warga negara Indonesia. Sejauh ini, di IBL 2020, Jonathan berhasil mencatatkan rata-rata 2,5 poin per game, 1,2 rebounds per game, dan 0,3 asis per game. Nomor 2, Antoni Erga Erga merupakan salah satu ruki top di IBL musim 2020 ini. Ia bisa dibilang merupakan calon pemain bintang basket Indonesia. Ia memiliki skill yang bagus, terutama dalam hal offense. Pemain kelahiran tahun 2000 ini, juga telah mendapatkan kepercayaan lebih dari pelatihnya. Oleh sebab itu, rata-rata waktu bermainnya di IBL musim ini cukup tinggi, jika dibandingkan dengan ruki-ruki lainnya. Sejauh ini, selama bermain pada 9 pertandingan di IBL 2020, Erga berhasil mencatatkan rata-rata 3,6 poin per game, 2,4 rebounds per game, dan 0,8 asis per game. Nomor 1, Alexander Franklin Lahir pada tanggal 24 September tahun 2000, Alexander Franklin saat ini merupakan pemain termuda di IBL Pertamax 2020. Pemain yang masih berkuliah di Salatiga ini merupakan teman dekat dari pemain termuda kedua di IBL, yaitu Anthony Erga. Mereka berdua sudah berada di satu tim basket yang sama semenjak SMA, lalu berlanjut di kuliah, dan saat ini, mereka berada di tim basket profesional yang sama. Sampai sejauh ini, Alexander Franklin baru berhasil mencetak 2 poin di IBL, yaitu pada tanggal 8 Februari 2020, tepatnya saat Satya Wacana Salatiga berhadapan dengan Indonesia Patriots. Saat itu, Alexander yang bermain selama 8 menit berhasil menyumbangkan 2 poin dan 1 steal. Baiklah, itulah tadi 10 pemain termuda di IBL 2020. Kesimpulannya, Satya Wacana memiliki 6 pemain yang masuk ke daftar ini, membuat mereka menjadi salah satu tim dengan rata-rata umur termuda di IBL musim ini. Lalu disusul oleh Lofre, yang punya 2 pemain yang masuk ke list ini, dan Pacific Cesar dan Bima Perkasa, yang masing-masing mempunyai 1 pemain yang ada di list ini. Baiklah, sekian video pada hari ini. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!